oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini sip mantap oke baik para pecinta tanaman nah pada kesempatan kali ini saya mau panen apel india jumbo lagi dan lagi panen terus-terusan nah disini karena apel india jumbo ini termasuk tanaman yang genjah cepat berbuah dan bunganya berbuah terus-menerus ya tadi karena karenanya jadi masa panennya juga tidak sama jadi tidak serentak seperti yang kita lihat disini ini ada yang buah ukurannya seperti ini ini lumayan besar ini sudah tua sudah waktunya kita petik ada yang masih kecil ada yang masih pentil ada yang masih bunga nah ini terus-terusan ini buah abadi katanya jadi berbuah terus-terusan ini cocok untuk ditanam di sekala kebun atau sekala rumah dikomersilkan juga cocok karena buahnya itu masih langka dan pergilonya itu yang paling murah itu 30 antara 30 antara 30 dan 35 dan manfaatnya sangat baik sekali nah untuk kesehatan sangat baik sekali silahkan googling nah disitu ada banyak sekali informasi tentang apel india atau putsa atau begul nah oke saya mau petik yang ini kelihatannya sudah matang ini sudah menguning masih ada plastiknya ya diwajib untuk dibungkus karena ada hama ada hama jadi penyemprotan itu dua minggu sekali penyemprotan untuk penyemprotan buah agar bunganya itu jadi pentil tidak rontok menguatkan tangkai buah oke sebagian sudah saya panen tadi enggak sempat saya video oke 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 saya petik lagi disini disini juga ada ini sudah menguning jadi hijau kekuningan ya ini agak sulit saya sendirian sebentar oke 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 nanti saya perlihatkan perbandingan antara kentang telur dan apel india nanti bisa untuk perbandingan buahnya sebesar apa nah ini sudah matang nah ini oke oke nah uh banyak sekali ya pentilnya bunganya nah ini kita panen nanti dua hari lagi biasanya ada yang matang jadi setiap dua hari lagi dua hari kemudian ada yang matang jadi bunga pertama menunggu sampai tua itu tiga bulan nanti setelah itu nanti berturut-turut dua hari sekali insyaallah panen ya ya masih ada plastiknya nah disana oke nah ini untuk naungan bagus sekali ya untuk naungan disini di depan rumah ini ada naungan nggak kepanasan ini bisa diatur bisa diatur nah jadi rindang ya dan disini ada buah-buah calon-calon ini bergerombol jadi terus-terusan buahnya tapi ya jangan lupa nanti penyemprotan dengan insektisida dan semprot buah atau gandasilbe atau semprot nabe murah saja seribu lima ratus rupiah untuk tiga tanki untuk tiga tanki 45 liter nanti satu tanki 15 kali tiga berarti 45 oke coba saya perbandingkan ya nah oke baik singkat cerita saya sudah panen ini ceritanya ini nggak ada teman untuk nge-vlog ya oke ini apal India ya apal India Jumbo ini jangan salah untuk memilih bibit jika jika teman-teman minat bibitnya ini bisa beli di di toko pembibitan atau di kami juga ada jadi belilah di tempat-tempat yang terpercaya oke baik nah disini ada apal India Jumbo ini masing-masing semuanya besar-besar ya di ukuran segini sudah matang ini sudah kekuningan ini ini matang ini semuanya matang ini matang ini ada telur ini telur ayam negeri atau telur horan nah ini antara telur dengan apal India ini segini ini ini belum dicuci ya baru panen nah oke besarnya segini ya coba saya pegang oke ini ada kentang ini kentang ini kentang apal India dan kentang nah oke baik alhasilnya seperti ini ini saya timbang tadi 3 kilo ya 3 kilo nah ini dalamnya seperti itu teksturnya seperti pir ya teksturnya seperti pir bentuknya seperti seperti apel manfaatnya sangat baik sekali untuk kesehatan oke baik terima kasih banyak atas kunjungannya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih